Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Temenin aku masak-masak lagi yuk Nah ini tuh videonya aku ambil sepulang dari pasar ya temen-temen Langsung aja ini aku mau ngolahin ikannya Ini tuh yang ikannya aku beli setengah kilo tuh harganya berapa ya? 12 ribu rupiah kalo gak salah Terus mau aku buang-buangin dulu insangnya sama isi perutnya gitu ya Ikan ini tuh gak bersisik tapi dagingnya tipis gitu ya bun ya Tapi lumayan lah kalo digoreng terus coel sambal Mantap rasanya ya Apalagi kalo ditambahkan jengkol Kesukaan bun jengkol mah Aduh tiada bandingannya Oke udah selesai ya Ini langsung aja aku cuci sampe bersih Untuk bumbunya aku gak neko-neko ya temen-temen Cuman pake bumbu racik ikan goreng aja Ini juga udah cukup enak kok Tinggal diaduk-aduk kayak gini Udah deh selesai Tinggal osreng goreng-goreng Nah sebelum digoreng ini aku mau lap-lap dulu ya Soalnya ada cipretan minyak Dilap-lap dulu aja supaya lebih betah masaknya Ini aku pake minyak bekas ya Lumayan sedikit Nah kemudian juga aku tambahkan minyak yang baru Ngomong-ngomong minyakku itu udah habis ya bun ya Dan aku belum belanja bulanan Kayak belum sempet gitu waktunya Nah ini ikannya udah selesai ya Langsung saja aku tutup biar minyaknya gak kemana-mana Setelah menunggu beberapa menit kemudian Akhirnya Ini ikannya mateng juga ya Alhamdulillah Lanjut karena masih ada Jadi ini aku goreng lagi Ikan babak kedua Lumayan lah bun lah Setengah kilo tuh bisa untuk Makan siang sekeluarga Soalnya kan sekarang babak hilal ngekos ya Jadi kita tuh makannya irit banget Tiba-tiba dapet WA dari Mbak Susi Katanya gini Mau ikut ngeliwet gak? Pas kemarin acara gerak jalan ya 17 Agustus Mereka itu kan Dapat juara ketiga Dan katanya Mereka tuh mau bikin acara liliwetan Pake ikan bakar gitu Tapi katanya Kalo bisa dan kalo sempet Bawa oseng kangkung Dan juga sambel terasi Aduh Ini orang ngajakin Tapi bikin PR ya Gak apa-apa lah Kebetulan dari pasar Aku tuh beli kangkung Kangkung sawah Ini kesukaan aku banget Kalo tau mau ngeliwet Pasti aku belinya 3 ikat gitu ya Ini mah cuma 1 ikat Tapi katanya gak apa-apa Sebagai pelengkap aja yaudah Karena liliwetannya itu Nanti habis lohor Katanya Sedangkan aku nih Masaknya sekitar jam 10 pagi Jadi untuk kangkungnya Cuman aku petikin aja Dan aku simpan Ikan gorengnya udah mateng ya teman-teman Alhamdulillah Nah sekarang lanjut Aku mau masak yang simple-simple aja Aku tuh mau bikin tumis tahu Dicampur toge Untuk tahunya dipotong dadu Seperti ini ya bun Ini tuh aku beli di pasar Seharga 3.000 rupiah Lumayan banyak juga Dan untuk togenya juga Aku beli seharga 3.000 rupiah Pokoknya kalo tahu setengah mateng Ditumis pake toge Udah cocok banget ya Rasanya mirip tahu isi Lanjut Ini togenya aku cuci dulu ya Sampai bersih Toge 3.000 Banyak banget ya isinya Kalo bikin sendiri mah susah bun Mending beli aja Tahunya juga aku cuci bersih ya Setelah itu aku satuin aja lah Supaya lebih gampang Dan tidak banyak makan tempat Dan ini wadahnya langsung aku cuci ya bun ya Biar di wastafel gak berantakan Lanjut lagi Nah ini aku mau kupas-kupas Bawang merah, bawang putih Dan juga cabai Bumbunya gak perlu dicoper ya bun ya Diiris-iris aja Udah enak banget Pokoknya mah mantap surantan Setelah bumbunya aku cuci bersih Kemudian ini aku iris-iris Aku iris-irisnya juga gak bener bun Pokoknya mah supaya teriris-iris wek Bawang merah, bawang putih Dan juga cabai merah Udah selesai Nah sekarang mari kita tumis-tumis ya Ini aku siapkan wajan Kemudian aku isi minyak sedikit aja Nah ini langsung saja aku masukin bumbunya ya teman-teman Kemudian di osreng-osreng Sampai mateng, sampai wangi Nah setelah itu aku masukin deh sayurnya Wow, pasti ini enak banget bun Aku tuh suka sama toge Tapi kalau disoto Kemudian di baso gak suka bun Karena aku ngerasanya itu bau pahang gitu loh Tapi kalau ditumis, dikaredok, ditahu isi Suka banget Jadi menurut aku kalau di baso itu gak nyambung gitu loh Rasa kuah baso yang gurih, daging sapi Dicampur pakai toge mentah Aduh, kayaknya gimana gitu ya Tapi kalau dikaredokan sayur kacang, timun, sama kecambah Sayur ketemu sayur Jadi menurut aku nyambung-nyambung aja gitu Dan alhamdulillah sayurnya udah mateng Aduh, enaknya Tinggal bikin sambal goreng jengkol udah Uh, mantep banget bun Tapi sebelumnya ini aku mau beres-beres dapur dulu ya bun Karena berantakan banget Maafkan itu sapu bergelantungan mengganggu pemandangan ya bun Nah ini aku mau masukin dulu tisu ke dalam wadahnya Karena slatingnya rusak Jadi aku tojos aja pakai jerung pentul Lanjut lagi Ini tuh aku baru order tisu ya bun Ya di online gitu Harganya murah banget Berapa ya? Rp40.000 Itu dapat Rp8.000 Udah tahun 2023 Tapi menurutku sekarang harga-harga Seperti baju dan perabotan rumah tangga itu Jauh lebih murah daripada tahun-tahun dulu Asalkan belinya di online ya bun Kalau belinya offline itu sama aja mahal Udah selesai Nah sekarang aku mau lap-lap dulu meja Ini ada beberapa yang berantakan ya Di meja makan juga aku lap-lapin Sekalian aku beres-beresin Untuk mie-nya habis bunda Karena sebenernya aku tuh harusnya bagian belanja bulanan lagi Tapi belum-belum juga ya sampai sekarang Insya Allah besok ya bun ya Di bagian kiri nih tempat minum juga Aku lap-lapin ya Karena banyak debunya Nah sekarang di bagian penanak nasi ini di magic home Aku jongkengin dulu ya Karena banyak kotorannya Banyak nasi keringnya Kemudian ini aku lap-lap mejanya sampai bersih Aku jadi teringat nih Sebelah kanan itu ada lubang tuh ya bunnya kelihatan Terus aku bilang ke pas suami Kira-kira mau kapan dibenerinnya Terus kan dia belum jawab tuh Aku langsung bilang kayak gini Pasti bakal bilang Besok lah kagok sekarang mah besok aja Soalnya emang kayak gitu bun Setiap disuruh sesuatu Pasti nantilah kagok Besok lah kagok gitu Dan alhamdulillah sejak aku ngonten Sampai di tahun ini udah masuk tahun ketiga Belum juga ditembokin Tapi tadi aku bilang gini lagi Yah kita itu orang ngonten Jadi dapurnya harus rapi Harus bersih karena apa Karena ditonton orang banyak Dan tiba-tiba tergerak lah hatinya ya Mejanya digeserin Terus ditembok lah sama dia Alhamdulillah akhirnya ya Nah lanjut ya bun ya Ini aku lap-lap kompor juga Di bawah kompor Belakang kompor Di sampingnya juga Kemudian ini aku mau beresin lap kaki Ini lap kaki baju bekas Gak apa-apa lah ya bun ya Udah gak musim sih Tapi gak apa-apa Aku suka Soalnya langsung kering di kakiku Yang kekinian ada punya Yang viral punya Tapi memang sukanya kayak gini Gak apa-apa lah ya bun ya Nah tadi setelah mengelap-ngelap Karena kotor di lantainya Jadi langsung saja Aku sapu-sapu biar bersih Tapi sapunya bagian sini aja ya Soalnya di bagian sono tuh Lagi di oprek sama pak suami Oke lanjut lagi ya teman-teman Ini aku mau goreng jengkol Wow enak banget Pasti goreng jengkol ini Jengkolnya tua-tua lah gitu Wih pulen banget ini mah bun Kalau digoreng Terus direndam Pakai air panas gitu loh Rasanya enak Mantul Nah ini minyaknya udah panas Langsung saja ya teman-teman Ini aku masukin Aku goreng Sampai mateng Di kompor sebelah kanan tuh Aku siapin air Karena setelah digoreng Setengah mateng Langsung mau direndam Pakai air panas Atau direbus sedikit aja Sebentar aja Nah itu pak suami Lagi nembelin Dinding yang bolong Makanya ya bun ya Aku tuh pasangin wallpaper Di semua rumah aku Karena apa Karena dindingnya udah jelek banget Aku kan beli rumah jadi ya bun ya Bukan bikin dari nol gitu loh Beli rumah yang udah memang tua Jadi tuh banyak banget Yang harus dirombak Dan dindingnya itu ya Bener-bener harus dikupas Habis gitu loh Aduh dananya berapa Jadi Gimana ya temboknya itu Ada yang gelembung Ada yang pecah-pecah Ada yang bolong-bolong Makanya aku siasatin Dipakein wallpaper gitu Jadi gimana ya bun ya Teksturnya itu gak rata gitu loh Jadi kan temboknya itu Ada yang dikupas Ada yang gak Jadi ya gitulah Gak rata Kalau dicat itu gak banget Gak bagus kelihatannya Makanya aku pakein wallpaper Dan alhamdulillah Wallpaper itu Jadi ladang usaha aku sekarang Yang tadinya hobi Alhamdulillah Malah jadi ladang usaha Dari semua penjualanku di tiktok Itu paling banyak Yaudah wallpaper Ya walaupun ada sih Seperti sabun Baju, celana Sendal Banyak juga yang FYP Tapi ya itu Paling laris wallpaper Alhamdulillah Bener-bener ya Konten rumah maja itu Udah di youtube Di tiktok Wah Pokoknya emang Masya Allah Alhamdulillah banget bunda Ternyata Selama ini usahku gak sia-sia Maka dari itu Buat bunda yang Pengen gitu kan Pengen cari cuan sendiri Boleh banget bunda Upload konten Sebanyak-banyaknya Kalau di tiktok Kan durasinya juga Paling cuman 30 detik bun Jadi untuk 6 konten Menurut aku itu Gampang lah ya Kalau youtube kan Memang durasinya panjang Gitu ya bun ya Aku ini lagi cuci piring Karena tadi habis makan Kita ya Terima kasih banyak Udah menonton Wabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you Sampai jumpa